Intro Neng, lu yang bener aja sih Masa gua makan sama nasi doang? Merjengkongnya mana? Lu abisir? Lu abisir? Lu abisir? Lu abisir pulangnya Bobok mana susu abisir? Kakinya barusan suruh dipulang Juri Lu servis dulu dah Di TV-nya Ya bangnya kenapa sih Mak? Loh, kagak ada gambarnya, rusak Berarti gak punya duit Mak? Nanti aja Sedih amat sih lho Jodohin lho, kagak dapet duit Mantu kan mau nyari duit Bukannya didoain malah disumpahin Servis dulu nih TV-nya, baru tak gua doain Sumpahin lurus ya Banyak-banyak istighfar Mak Ini nanggu apes dah Bang, buruk luar bang 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 Bersang, dapet duit Ya Bersang, dapet duit enggak enggak punya korengnya bang juri sekarang udah kagak perhatian lagi sama gue deh malah kadang-kadang dia suka kasar mukul maksudku nenek enggak meneh berani gua mukul bang juri maksud gue bang juri mukul lu kagak ya kagak orang gue belum mukul masa dia udah bales duluan kalau misalnya gimana Neng mesra ya itu sih dulu lagi jaman-jaman pacaran tapi kayaknya itu juga pas gue lagi nggak pacaran ngomong bang juri Neng daripada naik bis kota mendingan naik bajai aman ngomongnya buram kok situ Rono Karno ya kamu cantik bener kan Rono Karno bukan mata kamu juga bagus teduh kelihatannya nih situ ngaku aja deh pasti situ Rono Karno iya iya saya Rono Karno kok kagak ada mirip-miripnya barang dikit pak kagak ada kemariannya ya udah untuk kamu aja deh �� teman-teman ya Aduh, kayak pohon beringin. Ini cuma ada lima ratus. Bang, dari sini ke Blok M, angkosa berapa? Tiga ribu. Udah, masuk. Wah, saya dibohongin dong. Tadi dari Blok M ke sini angkosa lima ribu. Hah? Lima ribu? Ibu itu dibohongin. Udah, masuk. Enggak, abang. Oh, jadi ibu cuma nanya doang. Iya. Bagus, ibu. Bagus, bagus. Besok beri pesawat, ibu tanya ke pesawat, ya. Makasih, ibu. Makasih. Nolong saya, ibu. Duh. Ini gimana sih, ini? Udah lutar atur. Belum baik-baik juga. Ini mesti ada yang diganti, nih. Kabelnya kali, Mak? Bukan, TV-nya. Hancur aja dulu. Kalau ada perempuan ngaku kagak materialistis, gue kagak percaya. Nah, buktinya. Bini Siwarno. Kenapa Bini Siwarno? Siwarno kan tukang barjai, kayak kita nih. Penghasilannya kagak seberapa. Pas dekat rumahnya, ada proyek bikin jembatan. Bini Siwarno buka warung kopi. Hei, kalau Bini buka warung kopi, mah itu bukan materialistis namanya. Itu tandanya, Bini bantuin laki nyari duit. Dengan dulu. Kan tiap hari, banyak orang pada beli kopi. Orang-orang proyek, termasuk mandor proyek yang boketnya tebal. Terus? Kenapa? Sekarang, Bini Siwarno niput itu mandor proyek. Siwarno ditinggalkan. Eh, Bu. Hati-hati, lo. Kenapa? Bini gue kan nggak buka warung. Iya, tapi buka salon. Sama anjir. Mungkin dulu gue begitu. Bang. Bang, makan apa, Bang? Bang, makan apa? Oh, nggak, ah. Udah kenyang. Halo. Apa-apa? Baik. Ini untuk kamu? Terima kasih. Nah, kalau ini untuk ibu kamu? Emaknya lagi tidur siang. Oh, nggak. Malah lagi tidur-tidur, Bang. Mau dibawa apaan tuh? Kemarin. Kenapa? Buatmu. Gue kagak suka bunga ginian. Gue sukanya bunga bang. Bunga bang? Maksudmu bunga bang. Kalau itu aku susah mencarinya, De. Bajai, Neng. Iya, Bang. Alhamdulillah. Air dapet juga penumpang. Nih, kamu tau nggak manager baru kita? Belum tuh. Memang udah tau orangnya yang mana. Ya, katanya si orangnya masih muda dan ganteng. Nggak seperti yang sekarang. Udah jelek, tua, gendut lagi. Neng. Kalau mau nyindir, jangan tanggung-tanggung. Udah tambahin aja. Pipinya tembem. Hidung kayak jambu bol. Begitu. Iya. Emangnya kenapa, Bang? Bang tersinggung. Nggak. Gue nggak kasinggung. Tau. Jadi orang sensitif banget sih. Eh, mau sensitif, ke isolatif, ke insentif. Perut gue jadi mulus, tahu nggak? Udah, terus, terus, terus. Terus, terus. Saya ingin mengajak oneng. Itu pun kalau oneng tidak beratan. Dan tentunya kalau ibu mengizinkan. Kemane? Makan malam. Boleh. Boleh, boleh. Ajak aja. Ajak aja. Di restoran kan? Iya. Tapi... Masih ngejinin aja. Lu mau kan? Tapi... Pasti lu mau. Cuman malu. Jangan api kerjeki. Jarang-jarang. Orang ngajakin makan. Di restoran kan? Iya. Tapi di restoran mana? Kalau oneng mau mungkin di restoran Jepang. Tapi... Lu dari tadi lo sapi-sapi melulu. Mak, oneng kan kagak bisa ngomong Jepang. Kakak kata-kata. Yang penting pulangnya lo bungkusin buat emak. Ibu mau apa? Di sana makanannya ada apa? Hmm... Macem-macem. Ya udah, terserah. Pemah aja dah. Bagaimana kalau teriyaki? Lu gini lo. Jauh jauh ke restoran Jepang. Wampuan si man bungkusin terijai, Enki. Deb. Selamat pagi, sih. Aku mau ngajakmu makan malam. Malam. Yaudah, sana pulang. Hati-hati ya, sayang. Iya. Ini laki bini. Turun dari bajai. Pakai cipokan. Udah, nanti ada yang melihat. Suami saya bisa tahu. Udah nanti ya. Kuset dah. Gue kirain laki bini. Gak tahu sih kadal buluk lo. Kamu mau pesan apa untuk hidangan pemuka? Kagak usah deh, Bang. Atau langsung ke menu tamu? Oke, oke. Tadi kamu bilang tidak suka makanan Jepang. Di sini juga ada makanan Eropa. Seperti US Shiroin Steak dan Daken Chicken Rice. Gimana? Oneng sih mau pulang aja deh, Bang. Bang, bisa minta tolong bayang ke dalam? Nanti saya tamin dua ribu. Beres, Bos. Terima kasih. Jalan ini teman-teman ya, Bos. Ikutin aja saya, yuk. Iya, iya. Ayo kita mulai. Kenapa? Kan dari sepadi, Oneng udah ngomong sama abang. Kalau Oneng, maunya ya pulang aja. Oke, iya. Nanti kira pulang. Tapi sekarang kita makan dulu, ya. Kamu tinggal diam? Iya. Siapa? Laki ayuh. Suami kamu. Iya. Kok? Kamu baru bilang sekarang kalau kamu sudah punya suami? Lah, Abang. Oneng kagak pernah ditanya. Oneng udah punya laki apa belum? Saya harus minta maaf sama suami kamu. Kenapa yang mesti minta maaf? Ya, karena telah membawa kamu. Kamu kan istrinya. Nah, kagak usah, Bang. Ini kan kesalahan Oneng. Udah, biarin aja. Ntar Oneng yang ngejelasin nama laki Oneng. Mak. Bang, Mbak Juri udah pulang, Mak. Udah. Tapi dia kagak peduli. Ini TV rusak lagi. Udah, jangan takut. Mak kagak bilang kalau lu pergi sama laki-laki lain. Laki-laki lain. Gue gak pernah bisa nyenengin lu. Gue gak pernah bisa ngebahagiai lu. Gak pernah bisa menghuni semua kebutuhan lo, Neng. Gue juga tahu. Gue ini jelek. Hendek. Kendut. Hidung gue kayak jambu kancing. Tapi kan, dagu gue bebelah. Ijantrapoca. Maafin gue, Neng. Masih cinta sama lu, Neng. Tapi kalau lu... So, minta cerai. Gue turutin. Cuman kalau lu pergi sama mandat proyek, tanpa izin gue, gue gak bisa terima, Neng. Bang. Kudunya Oneng yang minta maaf sama Abang. Kapanan Oneng yang bersalah, Bang. Oneng udah ninggalin rumah. Padahal... Oneng belum minta izin sama Abang. Apalagi... Oneng pergi sama laki-laki. Abang pasti mikirnya... Oneng udah nyelewengi, Bang. Oneng gak bisa tantah, Bang. Asal Abang tau aja ya, Bang. Oneng masih cinta sama Abang. Gagak kepikir sedikitpun. Oneng ngoyanetin Abang. Gagak, Bang. Oneng pergi. Gare-garenya... Emang kepengen teriaki, Bang. Tapi Oneng kena kepengen cerai, Bang. Oneng pengen rumah tangan kita awet, tapi kita mati, Bang. Nini Allah, Bang. Nini Allah. Nini Allah, Bang. Aduh... Dari baunya aja gue tau, bagaimana rasanya. Apalagi makannya berduaan sama Debbie. Pujaan hatiku. Hati-hati. Hati-i. Hati-hi. Hati-hi. Hati-hi.